Halo selamat siang, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama Nah pelajaran kita hari ini mengenal bangun datar untuk kelas 2 Nah sebelum kita mengenal bangun datar lebih jauh, kita akan melihat dulu apa itu sudut, apa itu sisi Nah sudut itu adalah 2 garis lurus yang bertemu pada suatu titik Jadi ketika 2 buah garis lurus yang bertemu itu akan membuat sebuah sudut Nah sisi itu apa? Sisi itu merupakan suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya Berarti ibaratnya itu sisi itu seperti dinding suatu bangun Nah sekarang kita lihat jenis-jenis bangun datar Nah bangun datar pertama disini ada bangun persegi Nah jika kita mau lihat berapa jumlah sudut dan berapa sisinya Kita lihat, nah tadi dibilang sudut itu 2 garis lurus yang bertemu pada suatu titik bukan? Nah kita lihat, 2 buah garis, 1 garis, 2 garis berarti disini ada sudut Disini ada sudut, disini ada sudut, disini juga ada sudut Nah berarti persegi sudutnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4 Untuk sudut persegi ada 4 Kita tulis angka 4 Lalu bagaimana dengan sisi kita lihat? Nah untuk sisi kita lihat disini ada tulisan ABC nya kan? Nah A ke B itu membentuk sebuah garis B ke C terdapat sebuah garis C ke D itu ada sebuah garis D ke A ada satu garis Jadi sisi persegi ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4 Ada 4 Contoh bangun datar kedua Nah bangun datar yang disamping ini namanya persegi panjang Nah bentuknya kurang lebih sama seperti persegi yang tadi Bedanya bentuk persegi panjang itu lebih panjang daripada persegi Kalau persegi tadi bentuknya itu sama seperti kotak Dan kita lihat di bagian sisi tadi ada diberi tanda garis bukan? Nah itu garisnya sama berarti setiap sisi persegi itu ukurannya sama Nah kalau persegi panjang itu ada sisi yang lebih panjang dan ada sisi yang lebih pendek Nah kita lihat A dan B itu satu sisi C dan B satu sisi C dan D satu sisi D dan A itu satu sisi Nah untuk sudut juga sama seperti tadi hitungnya Lihat di bagian yang terdapat dua garis yang bertemu Nah di bagian A ada satu titiknya B ada satu C satu D satu Jadi ada empat buah sudut Nah kita lihat Tadi dibilang persegi panjang itu Ada yang panjang ada yang lebih kecil kan? Ada yang lebih pendek bukan? Nah kita lihat A dan B itu sisinya sama dengan C dan D Makanya Di bagian garisnya itu Di bagian sisinya itu diberi tanda seperti sama dengan Nah sedangkan A, D dan C, B itu beri satu garis Berarti A, D itu sama besarnya sama panjangnya dengan C, B Lalu kita lihat contoh bangun datar selanjutnya Nah disini ada gambar segitiga siku-siku Nah kita lihat segitiga sudutnya ada berapa ya Kita hitung bagian garis yang bertemu Satu, dua, tiga Untuk sudut segitiga ada tiga Untuk sisi bagaimana kita hitung? Satu, dua, tiga Tiga kita tuliskan Nah selanjutnya ada segitiga sama sisi Nah segitiga sama sisi ini Sama seperti segitiga siku-siku Bedanya kita lihat Di segitiga sama sisi ini ketiga ukurannya itu sama besarnya Sedangkan segitiga siku-siku itu ada bentuk seperti huruf L Dan ditutup dengan sebuah garis yang miring Nah kita hitung berapa sudut yang di segitiga sama sisi Sudut ada satu, dua, tiga Sudut segitiga sama sisi ada tiga Lalu sisi segitiga sama sisi ada berapa? Satu, dua, tiga Ada tiga Bentuk berikutnya ada segitiga sama kaki Nah ketiga bangun ini sama-sama segitiga tetapi namanya berbeda Untuk siku-siku dia bentuknya seperti huruf L Yang ditutup dengan garis miring Nah segitiga sama sisi itu ketiga ukurannya sama besar Nah bagaimana dengan segitiga sama kaki? Nah kita lihat Untuk segitiga sama kaki itu tingginya itu sama Tetapi untuk bagian bawahnya itu lebih pendek Ataupun bisa jadi lebih panjang Bagian seperti kakinya itu sama Nah kita hitung sudutnya Satu, dua, tiga Ada tiga sudutnya Lalu sisinya bagaimana? Kita hitung Satu, dua, dan tiga Ada setiga juga Jadi untuk bangun datar segitiga Sudutnya ada tiga Sisinya juga ada tiga Kita ke bangun datar berikutnya Nah bangun datar berikutnya ada jajar genjang Kita akan belajar Mengenal di mana sudutnya Dan mengenal di mana sisinya Dan ada berapa mereka Nah untuk sudut jajar genjang Kita hitung Satu, dua, tiga, empat Ada empat Untuk sisi bagaimana kita hitung Satu, dua, tiga, empat Ada empat buah sisi Bangun selanjutnya ada bangun trapezium Nah kita hitung berapa sudut dan berapa sisinya Untuk sudut kita hitung dulu bagian ujungnya Satu, dua, tiga, empat Pada trapezium ada empat buah sudut dan kita hitung sisinya Satu, dua, tiga, empat Ada empat buah sisi Lalu kita ke bangun datar selanjutnya Lalu kita ke bangun datar selanjutnya Nah disini ada gambar Bangun datar layang-layang Nah untuk sudut dan sisinya kita coba hitung Satu, dua, tiga, empat Ada empat buah sudut Nah sisinya kita hitung lagi Satu, dua, tiga, empat Ada empat Nah pada layang-layang ini terdapat tanda bukan? Nah kita lihat Bagian atas ini ukurannya sama Dan untuk bagian bawah yang disini ukurannya sama panjangnya Nah ke bangun datar berikutnya Ada lingkaran Nah kita lihat Untuk lingkaran Kita lihat sudutnya terlebih dahulu Nah apakah ada dua buah garis yang bertemu pada suatu titik? Tidak ada Berarti sudut lingkaran itu nol Lalu kita hitung sisinya Nah sisi itu kan dindingnya kan? Nah kita lihat Untuk lingkaran cuma terdapat satu buah sisi Lalu bangun datar berikutnya Ada bentuk oval atau kita sebut juga lonjong Nah sudut untuk oval ada berapa? Kita hitung Nah ternyata sudut untuk oval sama seperti lingkaran Kenapa tidak ada sudutnya? Kita lihat Untuk bangun datar oval Tidak ada dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik Jadi sudutnya itu nol Kalau untuk sisi Masih ada Satu buah sisi karena Ada garis seperti dinding yang membatasi Lalu kita kebangun datar berikutnya Disini ada segi lima Nah kita hitung sudut dan hitung sisinya Satu Dua Tiga Empat Lima Lima buah sudut Lalu kita lanjut hitung sisinya Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Lima buah sisi Seperti namanya ya Segi lima sudutnya lima Sisinya juga lima Nah bangun datar selanjutnya ada segi enam Kita hitung sudut dan sisinya Nah untuk sudut kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam buah sudut Lalu untuk sisinya kita hitung juga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah seperti tadi Segi enam juga seperti namanya Sudut enam Sisi juga enam Lalu kita lihat ke bagian berikutnya Ada bangun datar segi delapan Nah untuk bangun datar segi delapan Kita coba hitung sudut dan sisinya Apakah sama seperti namanya Kita hitung mulai dari sudut Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Wah ternyata sama Sudutnya Sama seperti namanya Segi delapan Lalu bagaimana dengan sisi Apakah sama juga Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Wah ternyata sama Segi delapan juga Memiliki sudut dan sisi yang sama seperti namanya Nah Setelah penjelasan Tugas kita adalah Mengerjakan lembar kerja yang sudah dibagikan sebelumnya Dan Kerjakanlah Setelah selesai Foto dan kirimkan ke guru kelasmu Selamat mengerjakan Ingat kerjakan dengan teliti